Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik Subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai TikiCase. TikiCase akan muncul ketika kalian menekan tombol Shift pada keyboard sebanyak 5 kali. Sekarang kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang di sini sudah muncul TikiCase, di mana terdapat bacaan, TikiCase bisa membuat kalian menggunakan Shift, CTRL, ALT, atau logo Windows dengan menekan 1 tombol atau 1 kunci di 1 waktu. Tombol shortcut untuk mengaktifkan TikiCase adalah dengan menekan tombol Shift sebanyak 5 kali. Sebelumnya, kita lihat dulu di sini. Ketika kita membicarakan StikiCase, StikiCase adalah fitur aksesibilitas pada Windows yang menyebabkan kunci pengubah atau modifier keys tetap aktif. Modifier keys di sini kalian bisa melihat yaitu Shift, CTRL, ALT, dan logo Windows. Sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita sudah memiliki tampil keyboard. Biasanya kalian menggunakan kunci modifier ketika kalian memilih file yang kalian inginkan, seperti ini. Ketika kalian memilih file satu persatu, kalian akan menekan tombol CTRL. atau ketika kalian ingin meng-copy file dengan menekan tombol CTRL plus C, atau ketika kalian ingin paste CTRL plus V, tentunya kalian akan selalu menekan terus tombol modifier. Jika kalian mengaktifkan StikiCase, maka tombol modifier yang kalian gunakan hanya perlu kalian tekan sebanyak satu kali untuk mengaktifkannya. Sekarang kita tekan tombol Yes untuk mengaktifkan StikiCase. Dan sekarang kita coba menekan tombol CTRL, terdapat bunyi menandakan bahwa StikiCase sedang kita gunakan. Sekarang di sini pada keyboard, tombol CTRL akan selalu aktif sampai kalian memilih file yang kalian gunakan seperti ini. Begitu pula jika kalian memilih semua file seperti ini, CTRL plus A, kalian tidak perlu menekan terus tombol CTRL atau kunci modifier. Tidak itu saja, kalian juga bisa menekan tombol modifier jika kalian mengaktifkan StikiCase sebanyak dua kali secara berurutan seperti ini. Maka tombol modifier kalian akan selalu aktif. Jadi sekarang kita bisa memilih file yang kita inginkan tanpa perlu menekan tombol CTRL terus-terusan seperti ini. Tentunya jika kalian tidak bisa melakukannya, berarti kalian harus merubah settingan pada StikiCase kalian. Tidak hanya itu saja, ketika kalian mengaktifkan StikiCase, di sini kalian bisa melihatnya kalian bisa menekan tombol modifier sebanyak yang kalian inginkan. Misalkan di sini kita sudah mengaktifkan tombol CTRL, sekarang kita tekan tombol off, windows, dan juga shift. Tentunya kalian juga bisa mengaktifkan tombol modifier pada keyboard di sebelah kanan, CTRL, shift, windows, dan off. Ketika kalian menekan tombol shift sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, di bagian bawah sini kalian bisa merubah settingan StikiCase. Sekarang kita klik. Sekarang kita sudah berada di halaman setting, di mana di sini terdapat settingan StikiCase. Ketika kalian mengaktifkannya, kalian akan melihat terdapat 5 checklist, di mana checklist yang pertama digunakan untuk mengaktifkan StikiCase dengan menekan tombol shift sebanyak 5 kali. Jadi, ketika kalian menekan tombol shift sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi, jika kalian tidak ingin menggunakan StikiCase, kalian bisa menekan tombol shift sebanyak 5 kali. Sekarang kita aktifkan kembali StikiCase, dan settingan yang berikutnya, di sini checklistnya digunakan untuk memperlihatkan icon StikiCase pada taskbar. Sekarang kita lihat pada taskbar di sini, kalian akan melihat ketika kalian menekan tombol off, windows, CTRL, dan juga shift, maka tombol yang kalian pilih akan aktif. Hanya seperti itu saja. Tentunya ketika kalian tidak memilihnya, maka kalian tidak akan bisa melihat icon-nya. Setelah berikutnya digunakan untuk mengkunci modifier key ketika ditekan sebanyak 2 kali. Jadi, sekarang ketika kita menekan tombol CTRL, dan setelah itu kita memilih file, tentunya di sini tombol CTRL-nya akan langsung non-aktif. Tapi, ketika kalian menekan tombol CTRL sebanyak 2 kali, atau tombol modifier apapun sebanyak 2 kali, di sini tombol modifier yang kalian pilih akan selalu aktif, seperti ini. Tentunya untuk menon-aktifkannya, kalian hanya perlu menekan sekali, seperti ini. Settingan berikutnya digunakan untuk menon-aktifkan sticky key ketika 2 tombol modifier ditekan secara bersamaan. Kita bisa menekan tombol CTRL, dan shift, tetapi jika kalian menekan tombol modifier apapun 2 tombol secara bersamaan, maka kalian akan mendengar suara yang menandakan bahwa sticky key sudah di non-aktifkan. Dan sekarang kita lihat, sudah tidak bisa digunakan. Tentunya settingan yang terakhir digunakan agar sticky key tidak bersuara. Sekarang kita nyalakan kembali sticky key-nya, dan kita pilih. Sekarang kalian menggunakan sticky key, atau mengeluarkan suara sama sekali. Kita sudahi, terima kasih. Terima kasih.